Hai tolonglah dipikirkan warga-warga kami yang ada di sini mintanya tuh enggak kebanyakan ini itu kok jalan dengan listrik aja itu aja Halo assalamualaikum kembali lagi channel ini channel yang inspiratif dan menghibur kali ini saya berada di Dusun Sarap Desa Medangsari dalam rangka ingin melakukan kunjungan ataupun eksplor perkampungan yang ada di Medangsari ini dikarenakan request atau perekomendasi kepada kami untuk mengulas pemikuman yang ada di Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat ini Dusun Sarap ini merupakan dusun yang dihuni oleh masyarakat yang sudah lama namun perhatian infrastruktur dan pengembangan SDM-nya sangat perlu ditingkatkan ini dia keadaan Dusun Sarap yang ada di Medangsari nampak jalannya sudah bercor namun cornya sudah lama bisa kita lihat pemikimannya masih nampak pemikimannya yang perlu mendapatkan peningkatan ada beberapa yang sudah maju namun ada juga yang perlu diperhatikan sebelah gear kita ini ini adalah SDM Medangsari Medangsari 2 yang ada di Jalan Dusun Sarap ini mungkin ini adalah salah satu bukti pemerintah memperhatikan pengembangan SDM-nya semoga dalam hal lain perhatian terus ada nampak masyarakatnya ramah-ramah sambutan dengan senyuman lebarnya kepada kita dalam mengesplor perkampungan ini sebelah kiri kita ini nampaknya ini adalah masjid dan jalannya nampaknya namun cornya cukup lama nanti kita akan coba menemui kepala dusun ataupun ketua RT ataupun tokoh masyarakat yang bisa kita mintai keterangannya mengenangi desa atau Dusun Sarap ini Dusun Sarap merupakan salah satu pemikiman yang memiliki penghasilan perikanan yang cukup tinggi bisa kita lihat sebelah kanan tadi ada beberapa kawasan yang berawa dan berakhir nampaknya kita akan balik dan memastikan bertanya kepada warga dimanakah ketua RT Dusun Sarap ini Alhamdulillah kita sudah bertanya kepada warga tadi disinilah tempat ketua RT nya nama saya terus Dianto RT 13 13 ya semua yang di jalan sana RT 12 namanya Pak RT nya Pak Samsuni Pak Samsuni kalau ini RT kalau ini RT 13 jadi yang seberang jalan sini ikut ke RT 13 yang seberang jalan sana asfal tadi ikut RT 12 oh gitu jadi satu kampung ini kampung ini dibagi dua RT itu oh yang dinamakan memaaf kampung syarap ya ini ya kampung syarap itu aslinya ya jemuran tapi orang itu sudah gimana ya udah patuh dia ini patuh itu kampung syarap-kampung syarap itu lalu namanya dulu kampung apa apa dulu jemuran Oh kampung jemuran habis itu dipindah dengan Pak Desa yang baru ini sekarang purnama sari ini Oh kampung purnama sari-purnama sari yang baru waktu nama udah tiga kali ya tiga kali pertama kampung jemuran jemuran habis itu kampung syarap ditambah lagi ini pas lurah yang baru ini Kampung purnama sari oh kampung purnama sari mata pencariannya yang nyatanya itu kalau yang bapak-bapak itu pagi manen ikut perusahaan kalau ibu ya nebas ikut perusahaan tapi kalau sudah tengah hari habis itu itu cari ikan kalau bapak sendiri Iya sama ada yang kerja sawit lantas yang ibu-ibu itu yang apa ya kalau basal orang Jawa ini mereman tapi kalau di sini ini buruk 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 kebun buruk kebun berapa ya buruk kebun ikut perusahaan ada yang brondol itu kalau yang bergabung ada yang pakai sampan itu pake pengilar itulah karena daerah disini daerah rawa ya iya sebenarnya itu bagusnya memang harus satu kakak ini punya pengglar bang jadi ekonomi itu bisa mencukupi tapi di sini nggak mampu nggak mampunya ya jelasnya dari prediksi mau beli bahannya aja kira-kira kalau disini paling yang dibutuhkan itu tadi ya kalau dia kira buat perikanan pengilar RT saya sekitar 30 lebih 34an lah 34 kalau R12 RT 12 itu itu minimal banyak sana Bang kalau rumah itu ada yang belum pecah kakak itu nanti itu orang tuanya ada ya yang nyata belum ada ini tempat tinggalnya lah itu jadi belum pelan masih oke yang masih dapat bekerja walaupun belum pernah dapat bantuan itu enggak dapat bantuan tapi kalau yang langsia itu tetap tetap dapat dari desa itu tetap berat tak merupakan uang kemarin itu baru satu-satu minggu lah yang lalu tuh enam ratusan tetapi uang nggak boleh dibawa pulang harus dirupakan belanjaan semua itu syarat dari pemerintangan jadi bantuan tetap ada buka ya Abang alhamdulillah hujan kita nikah sini untuk meng-express kampung ini genggih yang mudah-mudahan bisa ke akar kamu ini ya mudah-mudahan Bang gini kami minta tolonglah didukunglah oke itu aja tolonglah dipikirkan warga-warga kami yang ada di sini nih mintanya tuh nggak kebanyakan ini gitu kok jalan dengan listrik aja gitu jalan sama itu aja nah syukur-syukur kalau ada oke siap kalau nggak ada kan ya jelasnya kita kan namanya manusia itu kan hak pribadi Bang jelaskan ya sambil bekerja berusaha lah yang nyata itu jadi itu tadi ulasan kita tentang dusun syarab ini tadi kita sempat berdiskusi dengan ketua RT bagaimana kondisi dan apa harapan masyarakatnya bisa kita lihat jalan masuk ke kampung tadi banyak sekali titik-titik kerusakan jalan terutama di sepanjang jalan dari antara desa Medangsari dan dusun syarab ini perlu ada peningkatan aksesnya dan ada juga mengenai listrik disini tidak ada belum mendapat sentuhan aliran listrik dari PLN ada juga harapan dari ketua RT seperti tadi ya ini adanya peningkatan ekonomi masyarakatnya terutama di sektor perikanan mungkin itu aja ulasan kita tentang dusun syarab ini mohon kritik saran dan masukannya agar kami senantiasa bisa mengembangkan channel ini lebih baik mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih sudah menyaksikan channel ini tetap dukung terus dengan comment-like subscribe dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya Oke salam sukses buat semuanya bye bye